Buat teman-teman Aremania Aremanita dan sedulur Aremania, mohon bantu subscribe channel Arema Biru TV, supaya kami makin semangat menampilkan berita terupdate yang tentunya untuk kalian semuanya. Di pinang Arema FC, Ahmad Bustomi dibawa ke kandang PSBS Semarang. Tak lama kemudian, Ahmad Bustomi menjadi salah satu pemain regular Arema FC di Liga 1 BRI 2022-2023. Kelandang senior yang baru saja kembali ke Arema FC ini menjadi salah satu amunisi yang dibawa Arema FC ke kandang PSBS Semarang. Bustomi sendiri terlihat dalam rombongan menuju Semarang bersama karyawan Arema FC lainnya. Mantan karyawan PSBS Medan ini naik bus menuju Semarang. Manager Arema FC, Javier Roca mengatakan, Bustomi dan para pemain baru timnya memang sudah siap untuk bertanding melawan PSIS. Padahal para pemain tersebut mengikuti latihan taktis dan strategis Arema FC selama beberapa hari. Dia bisa bermain melawan PSIS, kata Roca. Arema FC bertemu PSIS Semarang pada pertandingan Liga 1 BRI 2022-2023 berikutnya. Laga ini akan dimainkan pada Sabtu 21 Januari 2022 di Stadion Jatidiri Semarang. Arema FC ini berada di urutan ke-7 dalam seri Liga 1 BRI 2022-2023. Mereka mengumpulkan 26 poin dari 17 pertandingan yang dimainkan. Di sisi lain PSIS duduk di urutan ke-10, kelas main Liga 1 dengan 23 poin dari 18 pertandingan. Selain itu, Javier Roca juga mengungkap menurutnya kondisi pemain berusia 37 tahun itu sama baiknya dengan pemain Arema lainnya. Namun, Kustomi menolak mengomentari kepercayaan staf pelatihan terhadapnya. Ia hanya meminta doa bisa memberikan yang terbaik untuk Arema FC.